Halo guys, kita kembali lagi, kita berjumpa lagi di Android Laboratori, di vlog saya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk upgrade firmware S28 dari smartphone Leco 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 3 AI Edition Series X650, dan Mediatek Helio X27M. Di sini saya juga mencantumkan link untuk downloadnya, officialnya dari Leco 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 3 X650 Premiere S28. Tapi kekurangan dari firmware S28 ini, dia masih support dengan versinya yang digital. Nah, jadi tidak bisa untuk memakai Google Play, atau mungkin bisa memakai Google Play, tapi dengan cara di-root. Nah, di sini tapi saya mau mengupas tentang bagaimana caranya mengupgrade firmware S28 tanpa-root. Caranya seperti apa, kita lihat saja di video JAPS. Di sini saya masih menggunakan Windows 10. Kemudian kita mau lupa foldernya, saya sudah download. Di sini downloadnya, tinggal kita ubah namanya menjadi update. Setelah kedua 2, kita pindahkan ke Apple-nya, ke HP-nya. Kita pindahkan ke memory HP-nya, untuk nanti mengupgrade firmware S28. Jadi untuk mengupgrade firmware ini tidak perlu menggunakan alat bantu apapun. Ini ada yang di smartphone, di lebar update, dan terus di update. Dan ini versi update-nya, tinggal juga nama-nya, jadi update. Sedikit lama. Setelah nanti kita akan melihat di versi smartphone-nya, di mana saya tanya untuk mengupdate firmware S28. Menu sudah selesai. Itu tinggal keluar. Ini kita masuk di smartphone-nya. Kita melihat. Ini sangat benar untuk mengupdate firmware S28. Jadi di smartphone-nya. Kernel-nya masih 28s stable. Tapi untuk versinya masih 28s. Tapi untuk versinya masih 28s. Untuk di update-nya. Sudah h hukumun. Sudah hidup. Sudah hidup. Sudah hidup. Sudah hidup. Ini sudah hidup. Pada hal yang paling tinggi. 5.9.027s Kita mau ubah untuk 28s Macamnya tinggal masuk ke sini Terus masuk ke lokal update Kita klik continue Dan nanti akan diproses Terus masuk ke update Dan di sini kita masuk ke update Dan di sini kita masuk ke update dan di sini kita masuk ke update Uplik atas Uplik atas Pocok atas Dan kita boleh local update Jangan nanti subdom ketika kamu akan update Upgrade ini Ini proses untuk upgradenya Setelah itu susah Jadilah firmware 28s Tapi kurangan dari firmware 28s adalah tidak support Google Play Dia support dengan aplikasi yang ada di Cina Seperti QQ dan sebagainya Dan standar dari eleko Tapi jika mau install Google Play Bisa, tapi dengan insert Kita harus mengaruh HPnya dulu Setelah itu baru kita install Google Play install Ada aplikasinya Untuk mengaruh Menginstall Google Play Serta Feature-feature yang lainnya schlimm �� Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati